Intro Oke, this will be the last session Ya, ini adalah sesi terakhir Eskatologi Pelajaran 5 The title is called The Signs of the Second Community Signs of Iya, judulnya Tanda-tanda Kedatangan Yesus Yang kedua Iya, ada banyak tempat di dalam kitab Yang membicarakan tentang Kedatangan Yesus yang kedua However, one of the key Key vipal references Okay On this issue Found in The, what we call The servant of Maudit Mount Maudit Mount servant Iya, tetapi Salah satu tanda Yang sangat penting Itu ditemukan di dalam bagian Alkitab Yaitu Kutbah Yesus di Bukit Jaitun It's mouth All in It's in It's in Jerusalem Iya Bukit Jaitun terdapat di Jerusalem Taman Getsemane Right Eastside Right under The Getsemane 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 Maudit Mount In the Karno Getsemane That's the right South of Getsemane Ya, persis di selatan Taman Getsemane Yesus menyampaikan Kotbah ini Pada hari selasa Minggu penyelipannya Yesus menyampaikan Kotbah ini Hari selasa Pada minggu penyelipannya Tiga hari sebelum Dia disalibkan Kotbah ini Dicatat Atau ditulis oleh Matius dan Lukas Ia terdapat dalam Matius pasal 24 Dan 25 Kedua pasal ini Berisikan kotbah Di Bukit Jaitun Juga kitab Lukas Injil Lukas Pasal 21 Lukas 21 Verses 36 5-36 Dari ayat 5 Sampai 36 Lukas 21 Ayat 5 Sampai 36 Nom vestidat We will find We will give you Item by item What size Will happen Okay Okay Jadi saya akan menjelaskan tanda-tanda kedatangan musik yang kedua melalui dua bagian Alkitab ini. Yang pertama, Matius 24, ayat 4 dan 5. Matius 24, ayat 4 dan 5. Mari kita buka kitab kita, Matius 24, ayat 4 dan 5. Ketika Yesus duduk di atas bukit jahitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Tiga, tiga. Tiga dulu. di sini murid-murid bertanya kepada Yesus apakah tanda yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus dan kesudahan dunia ini adalah ayat Alkitab yang sangat penting dalam ayat 3 dikatakan di sini di jelaskan di Bukit Jaitun melalui pertanyaan murid-muridnya ini Yesus mulai menjelaskan tanda-tanda kedatangannya yang kedua dan akhir jaman satu demi satu tanda yang pertama terdapat dalam ayat 4 dan 5 ya ini adalah tanda yang pertama yang terdapat dalam ayat 4 dan 5 jawab Yesus kepada mereka waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata aku amusias dan mereka akan menyesatkan banyak orang ini sangat penting ini sangat penting tanda yang pertama ini adalah tentang Yesus Kristus mesias ini berbicara tentang mesias yang berbeda jadi orang-orang akan belajar dan mengajar mesias yang berbeda ini adalah permulaan tanda orang-orang Kristen mengaku bahwa mereka percaya kepada mesias tetapi kemahaman mereka tentang mesias itu sudah berbeda hari ini kita juga sudah belajar tentang pemahaman mesias orang-orang Kristen tidak lagi mengerti tentang doktrin Trinitas dan tentang doktrin Yesus itu adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia orang-orang Kristen akan memanggil Tuhan Tuhan tetapi pengertian mereka sudah berbeda tentang Tuhan banyak orang Kristen akan memahami Tuhan dengan cara yang berbeda dalam ayat 5 Yesus mengatakan banyak orang ini sudah terjadi 100 tahun yang lalu memasuki abad ke-20 gereja-gereja sudah mulai berubah warna sudah mulai menerima ajaran-ajaran liberal dan pluralisme agama Indonesia juga sama banyak gereja yang sudah berubah meskipun mereka percaya kepada Tuhan Tuhan tetapi mereka percaya kepada Tuhan yang berbeda dan orang-orang Kristen sudah tertidur secara rohani mereka tidak tahu banyak tentang trinity mereka tidak tahu banyak tentang 100% Allah dan kemanusiaan Yesus Kristus ya ini adalah tanda yang pertama jangan lupa kita lihat ayat 6 kamu akan mendengar beruhu perang atau kabar-kabar tentang perang namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya Yesus mengatakan disini kamu akan mendengar beruhu perang atau kabar-kabar tentang perang ya ini masih belum perangannya sesungguhnya ini masih kabar-kabar tentang perang setiap orang mengatakan akan ada perang dunia ketiga ya ada kabar-kabar tentang perang tapi masih belum terjadi selanjutnya Yesus mengatakan semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya ya tanda yang ketiga ayat 7 sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat ya dijelaskan disini bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa bangsa disini mengacu kepada suku ya contohnya Indonesia ya ada banyak suku di Indonesia suku bangkit melawan suku mereka tidak suka satu sama lain ya dan ini sedang terjadi di seluruh dunia saat ini tanda yang keempat tanda yang keempat kerajaan melawan kerajaan kerajaan disini berbicara tentang politik komunis kapitalis dan partai-partai politik seling menyerang satu sama lain dan hal seperti ini akan terjadi di seluruh dunia tanda yang kelima tanda yang kelima adalah kelaparan di berbagai tempat kelaparan di berbagai tempat Indonesia adalah negara yang sangat diberkati ya saudara tidak perlu kuatir tentang makanan ya saudara ada banyak laut ya yang banyak ikannya ada banyak pisang ya ada banyak ladang padi ya saudara sangat diberkati ya saudara tahu sepuluh tiga dari populasi dunia saat ini mengerita kelaparan ya saudara bisa cakap sepuluh tiga dari penduduk dunia saat ini mengerita kelaparan mereka tidak bisa makan tiga kali sehari dan banyak negara saat ini mengalami kelaparan ya sedang terjadi saat ini dan akan semakin serius lagi juga masih dalam ayat tujuh dikatakan disini gempa bumi di berbagai tempat Anda tahu 100 tahun kemudian kemudian luar jendalentara luar jendalat terjadi kembali keelaparan bukan kemudian sekarang terjadi bentuk tanpa luar jendalat luar jendalat sekarang , luar jendalat luar jendalat mengalami masa kemudian Saat ini, gempa bumi sudah semakin sering terjadi dalam skala yang besar. Indonesia adalah salah satu negara yang sering dilanda oleh gempa bumi. Dan gempa bumi akan semakin sering terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Dan kalau saudara mengetik di internet tentang gempa bumi, saudara akan bisa melihat tentang gempa bumi yang terjadi saat ini, seberapa sering gempa bumi yang terjadi saat ini. Saudara tahu mengapa Yesus mengizinkan gempa bumi terjadi? Saudara bisa gambar. Ini adalah planet bumi. Bisa gambar di buku Cata Tersendara. Now you are standing here. Ya, kita ada di sini. From here, 3,000 kilometers. This is a 4,000 kilometers. This is a 4,000 kilometers. dari permukaan bumi ke pusar bumi itu berkisar empat ribu kilometer dari permukaan bumi ke sini sekitar tiga ribu kilometer ini adalah tempat yang sangat panas yang disebut lahar larfa apa ya lahar larfa 7000 km dari sini ke permukaan bumi iya jadi jarak dari pusar bumi ke permukaan bumi itu sekitar 7000 km dan temperaturnya berkisar 6000 derajat celcius ok this is the bible called abis iya alkitab menyebut tempat ini abis atau dalam bahasa indonesia alam maut terdapat dalam wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 2 iya wahyu 21 sampai 2 wahyu 21 dan 2 lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya ia menangkap naga si ular tua itu yaitu iblis dan satan dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya jadi abis ini adalah jurang maut ini adalah tempat yang akan dituju oleh orang-orang yang belum percaya setelah mereka meninggal yaitu jurang maut ini banyak dari teman saudara beberapa tahun kemudian setelah mereka meninggal mereka akan masuk ke tempat ini ya kalau saudara masuk ke site di internet dan saudara mengetik jurang maut saudara akan bisa melihat disana penjelasan-penjelasan tentang jurang maut dan orang-orang yang ada disana now why frequent earthquake mengapa gempa bumi akan sering terjadi earthquake means when God it is God to tell telling the people there is an abis on the ground ya ini adalah tanda dari Allah untuk memberitahu orang-orang bahwa ada jurang maut di pusar bumi ini just one angel hold planet earth and shaking it a bit one angel iya hanya seorang malaikat yang menggoncang bumi ini when then this planet earth will crack all over maka planet bumi ini akan retak this is Indonesia Indonesia ya ini Indonesia since there are too many too many non-christians living in Indonesia karena ada begitu banyak non-christian yang tinggal di Indonesia dan orang-orang non-christian tersebut menganiaya orang kristen itu sebabnya gempa bumi sering terjadi itu berarti Tuhan ingin orang-orang non-christian bertobat kepada Yesus dan juga orang-orang kristen harus memberitakan injil kepada mereka ya itu adalah tanda dan Yesus mengatakan gempa bumi akan sering terjadi dan gempa bumi akan lebih sering terjadi ya kalau saudara mengecek di internet saudara akan bisa menemukan bahwa gempa bumi yang paling sering terjadi itu terdapat di negara-negara muslim Buddha dan Hindu saya mengerti kita lanjutkan lagi ayat 8 akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru ini bagaimana ini adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru ya dalam ayat 8 dikatakan ini barulah itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru Dalam bahasa Indonesia Dijelaskan Atau diterjemahkan Permulaan Penderitaan Tapi dalam terjemahan Bahasa Inggris Itu seperti permulaan Seperti seorang perempuan Yang akan melahirkan Rasa sakit seorang perempuan yang akan melahirkan Satan selalu menyerang Translator Iblis sering menyerang Para penafsir Yang penerjemah Alkitab Ketika itu berkaitan dengan Topik yang penting Itu sebenarnya dalam bahasa Inggris Itu adalah sakit beranak Jadi saudara bisa juga tulis Tafsiran yang lain Itu adalah Permulaan sakit beranak Saudara yang bisa mengerti bahasa Inggris Bisa baca terjemahan dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris Itu juga itu Ditafsirkan sebagai Sakit beranak Dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris Yang akan berbeda Itu pertanyaannya adalah Mengapa Nah Yesus mengatakan bahwa Semua tanda ini adalah Seperti tanda perempuan Yang sangat Yang sakit beranak Ya ada arti yang sangat penting Di balik ini Sakit bersalin Satu Sakit bersalin ini menjelaskan Tentang seorang ibu Yang mengalami penderitaan yang Menderitaan yang berat Sebelum melahirkan bayinya Atau sebelum melahirkan anaknya Sakit bersalin ini menjelaskan Penderitaan atau kesakitan Yang dia alami oleh seorang ibu Sebelum melahirkan anak Sakit bersalin ini juga Terjadi kepada Hawa Istri Adam Terdapat dalam kejadian 3 ayat 15 Kejadian 3 Ayat 15 Ini menjelaskan bahwa sebelum kabar baik itu datang Seorang ibu harus melalui kesakitan Atau penderitaan Ya itulah cara Allah memberikan Atau menyampaikan kabar baik Yang dimulai dari hawa Yang dimulai dari hawa Semua manusia telah menderita Ibu-ibu Mengalami kesakitan Sebelum melahirkan anak Yang dimulai dari hawa Yang dimulai dari hawa Yang dimulai dari hawa Ya sakit bersalin ini Bukan hanya dialami oleh manusia Tetapi juga oleh Hewan dan juga oleh alam Dan kabar baik atau berita baiknya adalah Kedatangan Yesus yang kedua Kabar baiknya adalah Kedatangan Yesus yang kedua Ia tetapi sebelum kedatangan Yesus yang kedua Kita sudah melihat tanda-tanda disini Ya kita bisa melihat disini Injil itu telah didistorsi Injil mengalami kesakitan Atau didistorsi Dan orang-orang akan menantikan Injil yang sejati Juga kelaparan Dan juga gempa bumi Ini berbicara tentang alam Alam mengalami kesakitan Kelaparan Gempa bumi Perang Alam dan manusia akan mengalami kesakitan Masyarakat akan menjadi masyarakat yang Menyakitkan atau menderita Orang-orang yang benar-menderita Orang-orang benar atau orang-orang saleh akan mengalami situasi yang sulit tinggal di dunia seperti ini Ya masyarakat lingkungan akan menjadi rusak korupsi dan umat Allah akan mengalami kesulitan dan penerita untuk tinggal di tengah-tengah lingkungan seperti ini Ya umat Allah akan mengalami kesulitan secara finansial Mereka akan sulit di dalam bisnis mereka Jadi umat Allah hanya menantikan kedatangan isu yang kedua Jadi semua situasi yang sulit ini akan membuat umat Tuhan menantikan kedatangan isu yang kedua kali Yesus mengatakan bahwa ini adalah rencana Allah Sudah ditetapkan Allah Kita hidup dalam generasi ini Generasi seperti ini Tanda yang kedelapan Ayat 9 Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku Siapakah yang dimaksud dengan kamu disini Yang dimaksud dengan kamu disini adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh Karena dikatakan disini karena namaku kamu akan dibenci Karena nama Yesus Orang-orang akan membenci saudara Ini sangat penting Ketika saudara pergi dan memberitakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Mesias Dan jalan menuju keselamatan Orang-orang akan membenci saudara Disini saya mengatakan karena namaku Ini sangat penting Karena nama Yesus Saudara akan disiksa Dan masyarakat sekitar saudara akan membenci saudara Jika saudara ingin menerima pengakuan dari orang-orang muslim di sekitar saudara Saudara bukanlah orang Kristen yang sungguh-sungguh Siapa yang mengatakan ini? Yesus Saya tahu beberapa di antara saudara takut kepada orang-orang muslim Kenapa saudara takut kepada orang muslim? Siapa yang lebih kuat dari Islam? Yesus Dalam nama Yesus Yesus akan memelihara hidup saudara Saya telah melewati berbagai pengalaman Sekarang Apa lagi tanda berikutnya? Ayah 10 Dan banyak orang akan murtad Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci Ya disini dikatakan bahwa banyak orang akan murtad Dan akan saling menyerahkan dan saling membenci Ini semua adalah sakit bersalin Selanjutnya ayat 11 Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang Ayat 11 Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang Dia dikatakan disini banyak nabi palsu akan muncul Sedara tahu apakah tugas dari nabi Nabi yang sejati atau nabi yang sesungguhnya Apakah tugas seorang nabi yang sejati? Seorang nabi yang benar Dalam kisah para rasul 1 ayat 8 Ya Yusuf mengatakan Kamu akan menerima kuasa kalau Ruh Kudus turun atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Tugas nabi yang benar adalah Bersaksi tentang Yesus Bagaimana saudara? Menyaksikan Yesus Apakah cukup dengan mengatakan Oh Yesus mati bagiku? Jawaban Kesaksian seperti ini terlalu singkat atau sederhana Hari ini masyarakat kita sangat rumit Ada banyak agama di sekitar kita Mereka membandingkan Yesus dengan agama mereka Apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu saudara tahu untuk menyaksikan Yesus kepada orang lain? Saudara perlu tahu siapa Allah kita Yaitu Allah Trinitas Bagaimana Allah Trinitas bekerja satu sama lain? Yes kita harus tahu Dan saudara juga harus tahu tentang Yesus pribadi kedua dari Allah Trinitas Yang adalah Allah 100% Dan juga manusia 100% Saudara harus mengajar kepada orang lain Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia Dia mati bagi kita Dia kembali kepada ke Allah hanya 100% Dan dia akan datang kembali Ya itulah pesan yang harus saudara miliki Ya pendeta hamba batuan harus memberitakan ini setiap saat Ya inilah yang harus diberitakan oleh guru-guru di seminari Alkitab Jika saudara mengajarkan yang lain lebih daripada ini Saudara adalah nabi-nabi palsu Jika saudara mengajarkan atau mengkombakan hal-hal yang lain Tetapi bukan Yesus saudara sebenarnya adalah nabi-nabi palsu Karena saudara membuat jemaat atau orang lain bingung Banyak orang mengajar kepada saudara bagaimana cara untuk sukses Bagaimana berbicara dalam bahasa roh Bagaimana bermubuat Bagaimana bisa melumpangkan tangan kepada orang lain Bagaimana bisa hidup bahagia Bagaimana bisa membuat anak-anak untuk taat kepada orang tua Ini bukanlah Injil yang sejati Tetapi masalahnya banyak orang-orang Kristen yang suka pengajaran dan kokbah-kokbah seperti ini Itu sebabnya mereka tidak mengerti Injil yang sejati Nabi-nabi palsu datang dan mereka membingungkan orang-orang Kristen Yesus mengatakan bahwa akan ada banyak nabi palsu muncul Ya dikatakan dalam ayat 11 Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang Sedikit atau banyak orang Banyak Ya banyak nabi palsu Apakah tugas nabi palsu ini Apa yang dikatakan oleh Yesus disini Menyesatkan Apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu ini Dalam bahasa Indonesia dikatakan mereka akan menyesatkan banyak orang Menyesatkan Guru-guruh atau nabi-nabi palsu ini akan mengajarkan kepada orang-orang Kristen tentang Injil kemakmuran Mereka akan mengajarkan kepada saudara Yesus mati supaya saudara bisa berhasil di dalam bisnis Mereka akan mengajarkan saudara bagaimana cara berpikir positif sehingga saudara bisa memiliki segala sesuatu yang saudara inginkan Iblis bisa memberi saudara hal-hal ini Iblis juga dapat memberkati usaha saudara memberkati anak-anak saudara Yesus mengatakan bahwa ini adalah tanda-tanda akhir jaman Menyesatkan banyak orang Apa artinya menyesatkan Menyesatkan Artinya Menuntun saudara atau membawa saudara ke jalan yang salah Tanda selanjutnya Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin Orang-orang akan semakin durhaka Orang-orang tidak lagi menaati hukum Tidak lagi menaati pemerintah Tidak lagi menaati aturan Mereka akan Ya mereka akan menipu Setelah mereka mendapatkan Uang Ya mereka yang menipu akan mendapatkan banyak uang Ya jadi jika saudara jujur Di dalam nama Yesus Demi nama Yesus Saudara susah untuk berhasil saat ini Karena orang-orang akan membenci saudara Karena Yesus yang mengatakan Yesus setiap saat Tetapi saudara perlu ingat Ketika orang-orang membenci saudara Demi nama Yesus Saudara akan menerima upah nantinya di surga Selanjutnya adalah ayat 14 Tetapi orang yang bertahan Sampai pada kesudahannya akan selamat What it said What it said? It said He is asking us You endure Okay Don't hold me away You endure You will keep the word of God And endure Yesus sedang mendorong umatnya Mendorong kita Untuk bertahan sampai Kesudahannya Dan satu lagi Ayat 14 Chapter 24 Matius 24 Ayat 14 Dan injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia Menjadi kesaksian bagi semua bangsa Sesudah itu barulah tiba Kesudahannya Di tengah-tengah situasi yang sulit yang terjadi Hambah-hambah Tuhan Yang sungguh-sungguh mereka akan pergi Mengabarkan injil ke berbagai tempat Injil yang bagaimana? We teach them Trinity All the things that we learn this You have to teach Who Christian God What is the purpose of creation Who Jesus is Why he became a human We have to teach them Kita harus mengajarkan kepada mereka Injil yang sejati Yaitu siapakah Allah Christian Dan juga apakah tujuan penciptaan Siapakah Yesus Kristus Keilahiannya Kemanusiannya Kita harus mengajarkan ini kepada orang lain Ada banyak-banyak Misionaris And pastors And lay people They are preaching and teaching This pastor Around the Lord today Ada banyak saat ini Hambah-hambah Tuhan Misionaris Dan orang Kristen Kaum awam Mengajarkan injil seperti ini Injil yang sejati Di seluruh dunia saat ini Sudah harus menjadi bagian Yang akan memberitakan Injil yang sejati Kepada orang lain Ya untuk itu Sudah harus belajar Dengan sumbu-sumbu Tentang injil yang sejati Itu sebabnya kita merekam Semua pelajaran ini Ya pendeta maaf Nanti akan Menaruh di website Dan banyak orang Indonesia Juga akan melihat website ini Ya karena kita harus Memberitakan injil ini Mengabarkan kabar baik ini Dan Saya juga meminta Sudara Ya setelah saudara pulang dari seminar ini Saudara perlu lagi Mengulang pelajaran ini Menghafal Dan mengajarkan Kepada orang lain Ya saudara tidak Sudara tidak Sudara tidak perlu Memberitahu orang lain Nama saya Oh saya belajar ini Dari dokter huang Sudara cukup mengatakan Oh saya mengerti ini Dan saya sekarang Memberitakan kepadamu Ya katakan itu Sudara mengerti injil ini Dan sudara Belajar Ketika orang bertanya Oh kamu belajar dimana Jangan sebut nama saya Sekitar 10 menit Jangan sebut nama saya 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 Terima kasih telah menonton!